assalamualaikum hari ini dapur tomat seri akan memasak tumis pakcoy telur puyuh yang rasanya enak banget kuri pedes mantul bahan-bahannya 300 gram pakcoy yang sudah tak rendam air garam kurang lebih 10 menit dan tak bilas satu persatu 250 gram telur puyuh yang sudah direbus dan tak kupas kulitnya 200 ml air bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris tiga siung bawang putih 6 butir bawang merah 2 batang daun bawang 3 biji jabe merah 3 biji jabe rawit 1 sendok makan saus tiram setengah sendok temerija bubuk garam gula dan kaldu bubuk secukupnya sekarang kita tumis bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum kita masukkan cabai merah cabai rawit dan bawang kita tumis lagi sampai semuanya layu lalu kita masukkan airnya kita tunggu airnya mendidih baru kita masukkan bahan lainnya ini airnya sudah mendidih kita masukkan telur bubuknya kemudian kita masukkan merica bubuk garam gula dan kaldu bubuk saus tiram kita aduk-aduk sambil tercampur rata kita masak sambil bumbu-bumbunya meresap ke dalam telur bubuknya lalu kita masukkan pak coynya ini pak coynya tak biarkan butuh tidak tak potong-potong kita masak pak coynya sampai mateng tapi jangan terlalu mateng-mateng masak pak coynya biar nggak lembek tumis pak coy telur puyuh sudah mateng kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia tumis pak coy telur puyuh sudah mateng ini rasanya benar-benar enak banget cedep buri pedes pokoi benar-benar mantul pol ini cocok banget buat menu harian buat sahur buka puasa pokoi benar-benar mantul dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum assalamualaikum hari ini dapur tomat ceri akan memasak tumis tuki yang rasanya enak banget masaknya sudah cepat praktis murah meriah bahan-bahannya 250 gram tuki yang sudah tak cuci bersih bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris dikasih umpah putih 5 butir bawang merah 2 batang daun bawang 3 biji cabai merah 5 biji cabai rawit setengah sendok tempri cab bubuk garam gula dan kaldu bubuk secukupnya sekarang kita tumis bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum lalu masukkan cabai rawit dan cabai merah kita tumis cabai-cabai sambil layu kemudian kita masukkan togeknya lalu kita masukkan merica bubuk garam gula dan kaldu bubuk daun bawang kita aduk-aduk sampai tercampur rata kita masak sampai togeknya matang tapi masaknya jangan terlalu matang-matang supaya togeknya masih kerenyes-kerenyes tumis togek pedas sudah matang kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia tumis togek pedas sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget cedep gurih seger pedas pokoknya benar-benar mantul pol ini cocok tiga menu sahur buka puasa masaknya nggak ribet dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum assalamualaikum hari ini dapur tomat seri akan memasak tumis buncis ayam yang rasanya enak banget sedep gurih pedas bikin lagi masaknya gampang sekali bahan-bahannya 250 gram baby buncis yang sudah tak potek-potek dan tak cuci bersama 250 gram ayam dada yang sudah tak buang tulangnya dan tak potong kotak kecil-kecil 150 mili air bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris 3 siung bawang putih 5 butir bawang merah 1 buah bawang bombay 5 biji cabai hijau 5 biji cabai merah 5 biji cabai rawit 2 buah tomat hijau ukuran kecil-kecil 2 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis setengah sendok teh merica bubuk garam gula dan kaldu bubuk secukupnya sekarang kita tumis bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum kalau bawang putih dan bawang bawang merahnya sudah harum kita masukkan bawang bombay cabai hijau cabai merah cabai rawit tomat hijau kita masukkan semua kita tumis lagi sampai semuanya layu ini semuanya sudah layu kita masukkan ayamnya kita aduk-aduk sambil tercampur rata kemudian kita masukkan saus tiram kecap manis kita aduk-aduk lagi kita masak sambil ayamnya berubah warna kalau ayamnya sudah berubah warna kita masukkan airnya lalu kita masukkan merica bubuk garam gula dan kaldu bubuk kita aduk-aduk sambil tercampur rata dan kita masak sambil ayamnya matang bumbu-bumbunya meresap ini ayamnya sudah matang lalu kita masukkan buncisnya kita masak buncisnya sambil matang tapi masaknya jangan terlalu lama-lama supaya buncisnya itu masih ada kerenyes-kerenyesnya tumis buncis ayam sudah matang kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini ini dia tumis buncis ayam sudah matang ini rasanya bener-bener enak banget sedap buri pedas pokoknya bener-bener mantul pol buncisnya ini masih ada kerenyes-kerenyesnya bikinnya juga mudah ini cocok banget buat menu sahur buka puasa dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum assalamualaikum hari ini dapur tomat ceri akan memasak tumis jamur tiram yang rasanya enak banget sedap gurih pedas pokoknya bikin lagi bahan-bahannya 500 gram jamur tiram yang sudah tak cuci bersih dan tak suwir-suwir kecil-kecil 1 liter air panas bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris 4 siung bawang putih 6 butir bawang merah 10 biji jabai hijau 10 biji jabai rawit 1 sendok makan saus tiram setengah sendok teh lada bubuk garam gula dan kaldu bubuk secukupnya pertama kita rendam dulu jamur tiramnya dengan air panas kita masukkan dengan air panasnya usahakan jamur tiramnya terendam air panas semua kita rendam kurang lebih 5 menit untuk menghilangkan bau jamurnya setelah jamurnya direndam dengan air panas kurang lebih 5 menit ini kita cuci bersih dan diperas airnya nah ini hasilnya setelah jamur tiramnya dicuci bersih dan diperas airnya ini siap kita tumis sekarang kita tumis bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum kita masukkan cabai hijau cabai rawit kita tumis lagi sampai cabai-cabai habisnya layu kemudian kita masukkan jamur tiramnya lalu kita masukkan lada bubuk garam gula dan kaldu bubuk saus tiram juga kita masukkan kita aduk-aduk sambil tercampur rata kita masak sampai jamur tiramnya matang bumbu-bumbunya meresap ini masak jamurnya nggak usah ditambahin air karena jamurnya sudah mengeluarkan air jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya kalau rasanya sudah pas sudah oke sudah enak kita matikan kompornya tumis jamur tiram sudah matang dan ini siap kita sajikan nah ini dia tumis jamur tiram sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget sedap kuri pedas pokoknya benar-benar mantul pol ikitikai makan nasi sing anget-anget iku enak luar biasa sambil nambah bolak-balik dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum assalamualaikum hari ini dapur tomat ceri akan memasak tumis genjer yang rasanya super enak banget bumbu leko bikinnya gampang bahan-bahannya dua ikat besar genjer yang sudah tak potong-potong dan tak rendam air garam kurang lebih 10 menit dan tak bilas sampai bersih dua sendok makan udah ngerbon yang sudah tak cuci bersih bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 3 siung bawang putih 7 butir bawang merah 2 butir kemiri 4 biji cabai rawit 5 biji cabai merah garam bulat dan kaldu bubuk secukupnya pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya kita masukkan bawang putih bawang merah kemiri cabai merah cabai rawit tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbunya sudah halus kita sisikan dulu selanjutnya kita rebus dulu genjernya di air yang sudah mendidih kita masukkan genjernya lalu tambahkan setengah sendok makan garam kita aduk-aduk kita rebus genjernya sebentar aja sambil genjernya layu ini tujuannya di rebus itu supaya kalau dimasak itu genjernya nggak berair kalau genjernya sudah layu kita angkat kita cuci sampai bersih lalu kita peras airnya nah ini hasilnya setelah genjernya dicuci dan diperas airnya siap kita masak sekarang kita tumis bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kemudian kita masukkan udang rebon kita tumis bumbu dan udang rebonnya sampai mateng kalau bumbu dan udang rebonnya sudah mateng kita masukkan garam gula dan kaldu bubunya kita aduk-aduk sampai tercampur rata lalu kita masukkan genjer yang sudah direbus tadi kita aduk-aduk kita tumis genjernya sampai bumbunya meresap ini tumis genjernya nggak usah lama-lama supaya nggak pahit tumis genjer sudah mateng kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan tumis genjer kita taruh di piring ini rasanya enak banget mantul nah ini dia tumis genjer sudah mateng ini rasanya bener-bener enak banget sedep gurih pedes warnai tetap hijau bumbu wileko pokoknya bener-bener mantul pol dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe wassalamualaikum Assalamualaikum hari ini dapur tomat seri akan memasak tumis wortel kembangkol yang rasanya super enak banget bikin lagi bahan-bahannya 250 gram wortel 200 gram kembangkol dan ini semua sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih tiga butir bakso yang sudah tak iris tipis-tipis 150 ml air bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris 3 siung bawang putih 5 butir bawang merah 2 batang daun bawang 3 biji cabai merah 2 biji cabai rawit 1 sendok makan saus tiram setengah sendok te lada bubuk garam gula dan kaldu bubuk secukupnya sekarang kita tumis bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum kita masukkan cabai merah cabai rawit daun bawang kita tumis lagi sambil semuanya layu kemudian kita masukkan wortelnya lalu bakso kita aduk-aduk kita tumis wortelnya sambil layu kemudian masukkan airnya kita aduk-aduk kita masak wortelnya sambil mateng kalau wortelnya sudah mateng kita masukkan lada bubuk baram gula dan kaldu bubuk saus tiram kita aduk-aduk sambil tercampur rata lalu kita masukkan kembang kol kita masak sampai semuanya mateng bumbu-bumbunya meresap tumis wortel kembang kol sudah mateng kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia tumis wortel kembang kol sudah mateng ini rasanya bener-bener enak banget sedap gurih pedas pokoknya bener-bener mantul pol ikitigai makan nasi sing anget-anget iku enak luar biasa dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe wassalamualaikum Assalamualaikum hari ini dapur tomat ceri akan memasak tumis kacang panjang udang yang rasanya enak banget cocok untuk idik menu sehari-hari bahan-bahannya 25 lonjor kacang panjang yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih 250 gram udang kecil-kecil yang sudah tak buang kepalanya dan tak cuci bersih 100 ml air untuk bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris 4 siung bawang putih 7 butir bawang merah 2 iris lengkuas 3 biji cabai merah 10 biji cabai rawit 1 batang daun bawang 1 bungkus saus tiram 3 sendok makan kecap manis garam gula dan kaldu bubuk secukupnya pertama kita tumis tumis bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum kita masukkan lengkuas cabai rawit cabai merah daun bawang kita tumis lagi sampai semuanya layu kalau semuanya sudah layu kita masukkan udangnya kita tumis udangnya sampai berubah warna nah ini udangnya sudah berubah warna lalu kita masukkan kacang panjangnya kita aduk-aduk sebentar kemudian kita masukkan kemudian garam gula dan kaldu bubuknya saus tiram kecap manis kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya lalu kita masukkan airnya kita aduk-aduk lagi kita masak sampai semuanya matang bumbu-bumbunya meresap ke dalam kacang panjang dan udangnya ini kuahnya sudah nyemek-nyemek jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya kalau rasanya sudah pas sudah enak kita matikan kompornya tumis kacang panjang udang sudah matang dan ini siap kita sajikan nah ini dia tumis kacang panjang udang sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget sedap kuri pedes ikitigai makan nasi putih senganget-anget iku enak luar biasa tampak tambahan lauk apapun sudah enak sudah nikmat dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih